Paling banyak MPR APK, perjuangan kita, atau paling banyak kerewet di media sosial, nanti sistemnya akan diantun oleh Bapak Sipusat, Bapak Sijauber, hadiah umur-umur disiapkan, mobil disiapkan. Padahal kita semua mengetahui bahwa BPD, HAPDESI, itu masuk ke dalam kelompok masyarakat atau institusi yang harus netral. Masa sih sekelas Ridwan Kamil? Tidak tahu. Kalau terus-terusan seperti ini, ya diskualifikasi saja. Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Prabowo Gibran, Jawa Barat, Ridwan Kamil, diduga telah melakukan aksi kampanye dan penggiringan terhadap para anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Tasik Malaya untuk membantu memenangkan pasangan nomor urut dua dalam Pilpres 2024. Aksi tersebut dilakukan saat Kang Emil Kesapaan Akrab Ridwan Kamil menghadiri acara jambore BPD di Tasik Malaya yang digelar belum lama ini. Dengan menggunakan atribut paslo nomor urut dua, Kang Emil secara terang-terangan meminta dukungan dan bantuan agar Prabowo Gibran bisa keluar sebagai pemenang. Selain itu, sosok mantan Gubernur Jawa Barat itu juga menjanjikan hadiah berupa motor, mobil, sampai berangkat umroh bagi mereka yang paling banyak menempelkan APK, juga aktif di media sosial untuk mengajak masyarakat untuk memilih Prabowo Gibran. Bukan sekarang, kepada mereka-mereka yang berhasil paling banyak bersilaturangi, paling banyak tetap pintu warga, meyakinkan, oke? Nanti dilaporkan ke pabsi caranya, jumlahnya, paling banyak MPR APK perjuangan kita, ya? Atau paling banyak cara web di media sosial. Nanti sistemnya akan diatur oleh pabsi pusat, pabsi jawaban, hadiah umroh disiapkan, mobil saya siapkan, hadiah motor saya siapkan. Tapi untuk mereka yang mau berjuang bersama-sama saya, memenangkan cinta-cinta di 30 hari, bergerak semua, yang tertemu warga, yang tetap pintu foto, yang silahkan rambut di videokan, kirim ke pabsi kogupaten kota masing-masing, siapa yang belanja banyak, insya Allah masuk kategori untuk membenarkan yang bisa saya lakukan di sebatas itu, ya? Untuk insya Allah orang-orang yang berjuang keras bisa bertemu kabah di Mekang. Amin, amin, amin. Amin, ya Allah, amin. Mudah-mudahan menjemahkan di semua perjuangan. Itu saja, Kang Ferry, ya? Yang bisa saya sampaikan, saya harus selanjutkan buat kita politik lagi, doakan buat kerajaan sehat. Amin, ya? Yang bisa saya sampaikan. Semua seperti ibu-ibu, yang ingin kita temukan. Ya, tidak diimpikan, Pak. Saya tidak merasa, berkawal ke sini, Pak. Bayangkan saya potong ewan waktu. Alhamdulillah, saki, Pak. Nanti balik, masaknya, Pak. Bangin, penahun, Pak. Saki, Pak. Nanti saki, Pak. Tidak berhenti sampai di sana. Dalam kesempatan yang sama, Kang Emil juga sempat membagikan uang saweran senilai 200 ribu rupiah per orang kepada mereka yang bersedia untuk berjukit gemoy di atas panggung. Di sisi lain, ia juga meminta doa kepada para peserta BPD yang hadir untuk niatnya yang bakal kembali maju dalam Pilgub Jabar di tahun 2024 ini. Joket, 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 joket. Aku saya harap ini, Kak, Pak. Joket, 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 joket. Dan kita panggungan. Dan kita panggungan. Lama, boleh. Joket, joket. Selamat menikmati Ironis memang, BPD yang sejatinya menjadi pihak yang tak boleh berpihak dalam kegiatan kontestasi pilpres Malah sengaja digiring dan dijadikan kekuatan dalam upaya meraih kekuasaan Beredarnya video ini mendapat tanggapan dari Ketua TPC Ganjar Mahpun Kabupaten Tasik Malaya, Basuki Rahmat Ditemui di sela-sela kesibukannya, pria yang akrab di sapa Kang Uki itu mengaku miris dengan adanya kejadian tersebut Menurutnya, itu sudah jelas pelanggaran pemilu dan mesti diproses sesuai dengan aturan yang berlaku Ini kan sangat jelas dipertontonkan, kebetulan saya memang melihat videonya Jadi jelas sekali disitu ada muatan kampanye, ada nuansa ajakan untuk memilih paslon nomor 2 Padahal kita semua mengetahui bahwa BPD, APDESI itu masuk ke dalam kelompok masyarakat atau institusi yang harus netra Dilarang, terlibat dalam aktivitas kampanye Nah sehingga jelas ini melanggaran Sehingga wajar saja kalau ini kemudian, dan sehingga bukan sekedar wajar, tapi ini memang harus diproses Menurut aturan pemilu, dalam hal ini bahwa asli harus proaktif Untuk menegakkan bagaimana aturan kampanye, aturan kepemilu ini dijalankan dengan baik tanpa pandang bulu Kang Uki menambahkan, adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Capres-Cawapres nama urut 2 juga Bukan hanya terjadi kali ini saja, melainkan sudah berkali-kali Maka dari itu, beliau menduga adanya upaya-upaya terstruktur Yang dilakukan secara sistematis dan masif agar Prabowo Gibran bisa menang dalam Pilpres 14 Februari mendatang Jadi kalau kita melihatkan fenomena yang berada di kita, di lingkungan dekat Dalam hal ini di Tasik Malaya, atau di Priangan Timur Itu kan ada peristiwa Satpol PP Yang jelas-jelas deklar untuk pas law nomor 2 Kemudian juga ada ASN di kota Tasik Yang bikin video dukungan juga ke nomor 2 Kemudian juga di Pekasi ASN Maka jersi Nomor 2 Nah jadi Patut diduga ini Pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan masif Gitu ya Jadi kalau Pelanggarannya sudah Seperti ini Ya itu sudah masuk ke dalam kategori kecurangan Gitu ya Dan tentu saja Ini persoalan serius Gitu ya Dan ini harus segera disikapi Gitu ya Kami Gitu ya Karena ini kan Kasusnya Terus-menerus Menimpa Apa ya Pasangan 0 02 Gitu ya Saya minta ya Kalau terus-terusan seperti ini ya Di diskualifikasi saja lah Gitu ya Kan kalau Main bola juga Kalau sudah Dapat Dua kartu kuning kan kartu merah Gitu ya Ini filmur ulang-ulang Gitu ya Jadi Itu saja sih Kalau Supaya Apa Pemilu ini berlangsung dengan fair Gitu ya Jadi Kami juga Kalau Hanya mengandalkan pada hasrat Gitu ya Kami juga Ingin lah gitu ya Mengkonsolidasikan semua Potensi Gitu ya Semua elemen gitu ya Tapi ya Kami tahu Tahu diri Gitu ya Tidak Tidak mentang-mentang Gitu ya Sudahlah hentikan lah gitu ya Gitu ya Toh Yang kita cari Bukan sekedar kemenangan Gitu ya Kita juga ingin melakukan Edukasi lah Kepada masyarakat Gitu ya Supaya Mereka memahami Proses politik yang baik itu Seperti apa Demokrasi yang baik itu Seperti apa Gitu ya Ya Kalau memang hanya sekedar Menang kalah Ya begini Gitu ya Segala cara di Halalkan Gitu ya Dan ini yang melekukan Ya kan bukan orang-orang bodoh Gitu ya Gitu Masa sih sekelas tiduran kamil Gitu ya Tidak tahu gitu ya Gitu Ya Ya kalau Kalau bukan sengaja apalagi Sementara itu Menindak lanjuti adanya video tersebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atau PDIP Jawa Barat Dikabarkan sudah melakukan pelaporan kebawaslu Seperti yang disampaikan oleh Anggota Badan Bantuan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Atau BBHAR PDIP Perjuangan Jabar Naga Sentana Pada media Beliau menyebutkan bahwa Kampanye Ridwan Kamil yang hari ini Merupakan Ketua TKD 2 Jabar Karena melibatkan BPD di Tasik Malaya Dapat diindikasikan bahwa Ridwan Kamil Berkampanye bersama BPD Yang seharusnya bersikap netral dalam pemilu Beredarnya aksi RK Di acara Jambore BPD Kabupaten Tasik Malaya Menimbulkan persepsi negatif Kampanye RK yang hari ini Merupakan Ketua TKD 02 Jabar Karena melibatkan BPD di Tasik Malaya Dapat diindikasikan RK Berkampanye bersama BPD Yang seharusnya bersikap netral dalam pemilu Naga menegaskan Atas beredarnya video itu PDIP meminta agar Bawaslu Segera menelusuri dugaan pelanggaran tersebut Jika dianggap hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu Agar segera dapat ditindak sesuai aturan yang berlaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton